Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kesayangan kita The Sumay Family Bersama aku, Uma Indin Teman-teman gak kerasa ya Udah berakhir bulan Oktober Dan sekarang udah masuk 2 November, jadi waktunya kita Untuk atur keuangan Nah kenapa kemarin aku Gak bikin evaluasi Ke budgeting Oktober, kalau kemarin aku bikin Evaluasi untuk budgeting September, karena uang aku Habis teman-teman Uangnya habis, karena Dipake untuk keperluan Banyak banget keperluan kemarin Jadi akhirnya uangnya Tinggal sisa 20-50 ribu Jadi yaudahlah Kita gak bikin evaluasi, tapi Aku tetap simpen nota-notanya Kita akan bikin Untuk budgeting Bulan November, jadi stay tune terus ya Oke kita akan langsung Mulai aja Untuk Mengatur rencana Anggaran bulanan Di bulan Oktober Oke ini kita tulis dulu ya Kelihatan gak sih Aku akan tulis Di sini bulan November Maaf ya kalau tulisannya jelek Ini tahun 2021 Nah anggaran untuk bulan November Pendapatan aku dan suami Kemarin Agak turun Tapi tetap Alhamdulillah disyukuri aja Jadi ada 5.500.000 ya Teman-teman Nah terus Selanjutnya Ini untuk belanja bulanan Aku Seperti bulan kemarin ya Masih 600.000 Kemudian Aduh kesenggol Goyang-goyang Maaf ya Abaikan tangan aku yang hitam banget ini Untuk beras juga masih sama 100.000 Lauk dan sayur Karena ada 30 hari Dan perharinya itu 10.000 Jadi ada 300.000 Lanjut Untuk telur Ini aku anggarkan Masih sama juga 50.000 Ini kayaknya harga telur Sudah mulai naik ya Tapi ya Kita tetap anggarkan Segini aja Kemudian untuk bensin 150.000 Ya Perharinya aku anggarkan 5.000 Lalu Servis motor Ini 100.000 Untuk servis motor ini Kemarin Bulan kemarin Aku gak servis motor Tapi uang servis motornya Aku pakai untuk Tambal ban Kemudian Ada juga Aku anggarkan Untuk Beli Apa sih Kemarin Keperluan dapur Kayak Apa Box itu Box beras Lalu apa itu Aku ambil-ambil Dari Sisa-sisa Uang yang Disini Kayak Stiker Dinding Itu kan aku Banyak yang gak Aku anggarkan Dia bulan kemarin Dan itu Karena keperluan Aku pengen beli aja Jadi aku ambil Dari Sisa-sisa Uang Bulan kemarin Kayak sisa Belanja Bulanan Sisa Telur Sisa Servis motor Kayak gitu-gitu Kemudian Untuk gas Ini Aku masih sama Anggarkan Rp40.000 Kadang isi sekali Kadang isi dua kali Lalu listrik ini Membengkak Jadi kemarin Aku anggarkan Rp150.000 Sedangkan Dia itu Udah Sampai habis Rp150.000 Aku anggarkan Rp100.000 Ya maaf Yang kemarin Aku anggarkan Rp100.000 Tapi membengkak Jadi Rp150.000 Jadi Ini Aku anggarkan Rp200.000 Karena Mungkin Tambah kulkas Jadi membengkak Ini aku anggarkan Rp200.000 Siapa tau Nanti membengkak Lagi Dan baru Satu lagi Sering nonton TV Karena aku sibuk Jadi gak sempet Menin dia main Akhirnya dia banyak Nonton TV Kemudian Untuk kuota Ini aku anggarkan Rp100.000 Lalu Kebutuhan Anak Masih sama Aku anggarkan Rp200.000 Jimpitan Ini Ada Rp15.000 Iuran lingkungan Ini juga Gak pasti Kadang Iuran Kadang Enggak Kalau ada Acara Aja Gitu Aku Anggarkan Rp50.000 Kemudian Jajan Ini Masih sama Rp100.000 Juga Untuk Hiburan Juga Rp100.000 Aja Gak usah Banyak Banyak Lalu Dana Darurat Juga Rp100.000 Nah Ini Untuk infak Jumat Dan Sedekah Pagi Seperti Biasa Gak Aku Tulis Kalian Bisa Terserah Mau Isi Berapa Lalu Untuk Kontrakan Atau Rumah Ini Sekarang Aku Harus Isi Per Bulan Karena Kameran Kan Baru Aku Bayar Untuk Satu Tahun 6 Bulan Kedepan Jadi Waktunya Bayar Lagi Bulan Juni Untuk Ke Bulan Juni Kan Masih Ada 8 Bulan Jadi Per Bulannya Aku Harus Isihkan Rp400.000 Supaya Genap Nanti Di Bulan Juni Bisa Bayar Rp3.000.000 Untuk Satu Tahun Kedepan Jadi Ini Aku Anggarkan Rp400.000 Ini Uangnya Nanti Aku Simpan Dulu Ini Udah Aku Total Dan Semua Jumlahnya Itu Ada Rp2.730.000 Lanjut Ini Untuk Zakat Dan Sedekah Jadi Zakat Mal Dari Rp5.500.000 Itu Kan Ada Rp130.000 Sekian Tapi Aku Bulatkan Jadi Rp150.000 Zakat Fitrah Ini Belum Ya Ini Setiap Lebaran Aja Untuk Orang Tua Dan Adik Itu Nggak Masuk Zakat Dan Sedekah Ya Memberi Orang Tua Dan Adik Tapi Karena Supaya Gampang Aku Masukin Kolom Kolom Kesini Aku Untuk Orang Tua Aku Kasih Rp200.000 Adik Aku Di Kondok Aku Kasih Rp100.000 Memang Belum Bisa Ngasih Banyak Sama Orang Tua Tapi Sedikit Aku Sisihkan Supaya Bisa Ngasih Nah Untuk Tabungan Anak Disini Aku Seperti Biasa Aku Sisihkan Rp300.000 Lalu Tabungan Umum Ini Bulan Ini Belum Bisa Ngasihkan Seperti Bulan Kemarin Karena Pendapatan Turun Dan Aku Masih Banyak Yang Ini Aku Beli Jadi Kita Coret Aja Ketabungan Lebaran Juga Aku Sisihkan Rp250.000 Seperti Bulan Kemarin Nah Ini Totalnya Total Tabungannya Nanti Ada Rp550.000 Ya Ini Juga Habis Nanti Totalnya Itu Ada Rp250.000 Rp450.000 Nah Untuk Pengeluaran Tidak Tetap Ada Beberapa Yang Mau Aku Beli Yaitu Skincare Skincare Ini Aku Beli Kemarin Pas Akhir Bulan Tapi Sebenernya Ini Aku Anggarkan Di Bulan Ini Jadi Aku Ngambil Uang Untuk Bulan Ini Untuk Beli Skincare Kemarin Supaya Wajahku Bagusan Dikit Aku Anggarkan Rp400.000 Kemudian Untuk Bodycare Aku Juga Beli Kemarin Ini Kemarin Total Aku Belinya Rp75.000 Untuk Lotion Sabun Sama Lulur Lalu Apalagi Ya Oh iya SSD Aku Harus Ganti Untuk Laptop Aku Supaya Lebih Lancar Kerjanya Doa Ini Bisa Di Komputer Teman Teman Ini Aku Anggarkan Rp500.000 Karena Sama Pemasangannya Juga Sekalian Install Gitu Aku Total Sekitar Rp500.000 Lalu Hijab Hijab Ini Juga Aku Udah Beli Aku Belinya Di Akhir Bulan Supaya Ada Gratis Ongkir Kemarin Diskon Akhir Bulan Bagian Sel Kemudian Duduk Saji Ini Juga Aku Udah Beli Kemarin Total Rp80.000 Terus Yang Terakhir Ini Ada Suami Aku Mau Pijit Dia Lagi Enak Badan Aku Anggarkan Rp100 Nah Jadi Totalnya Ini Berapa Ya Totalnya Rp49.000 Rp1.131.101.101.101.205 Udah Selesai Teman Teman Kita Masukin Uangnya Kedalam Dompet Anggaran Bulan Kita Sesuai Dengan Yang Sudah Kita Tulis Disini Ini Dia Uangnya Udah Aku Sisihkan Langsung Teng Atau Tengah 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 Terima kasih telah menonton 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 Rencana menonton Rencana menonton Terima kasih telah 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 menonton